Intro Nah ini salah satu hal yang bisa dilakuin bahwa karena gak bisa bahasa verbal jadi harus ada komunikasi secara heart to heart jadi supaya terbangun adanya bonding alias chemistry dimulailah dengan sentuhan-sentuhan kecil Intro Nah tau gak sih kalau ternyata kuda itu juga bagus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus karena bagus untuk motoriknya dan juga mungkin seperti ini bisa menjalin bonding dan juga kasih sayang yang kadang-kadang gak bisa didapetin dari orang-orang di sekitarnya Intro Hai guys balik lagi barengan sama saya Aryo Astungkoro Nah seperti biasa kalau saya, biasanya bakal ngebawa buat jalan-jalan ke tempat-tempat yang sedikit beda yang penuh dengan tantangan termasuk juga kali ini kita akan ngeliat olahraga yang disebut olahraga kombinasi karena yang menjadi pelakunya gak cuman kitanya tapi juga ini dia kita mau ngeliat berkuda Nah sekarang saya mau ketemu sama temen saya sebenernya udah disini kayaknya nunggu udah lama deh Hai Nat Hai Aryo, lama banget Kamu nunggu lama? Iya deh tadi, gimana udah keliling-keliling dulu tapi Udah tadi aku terus muter-muter sedikit karena harus nguatin mental juga untuk bisa naik kuda ini baru pertama kali kamu udah pernah? Kamu udah biasa Wih luar biasa Kamu tuh udah sayangannya sama Syahrini, Nagila Syakit gitu ya Itu itu udah lewat, udah biasa itu udah lewat Berarti hari ini aku mau minta diajarin sama seorang Nadia buat naik kuda ya Dia jadi siapa yuk? Kamu dong Kok bisa kan? Iya bisa Kita lihat siapa yang akan lebih hebat buat naik kudanya ya Nah mas ini kuda Namanya Oriza Sativa Kita namain Oriza Sativa itu supaya dia jadi sumber kehidupan Kayak padi kan Iya sih itu bahasa latinnya padi soalnya kan Nah kuda itu kita bisa lihat usianya dari giginya mas Kok ya? Eh Kayak gimana mas? Nah semakin tua dia bakal semakin panjang mas Oke Sedangkan Oriza ini umurnya udah? Usianya udah 17 17 Jadi kalo 17 tuh udah termasuk matcher Jadi mereka udah siap untuk digunakan latihan-latihan Nah ini kan kalo tadi masalah giginya Usianya bisa dilihat dari giginya Kalo tinggi badannya sebenernya ngukurnya bener kayak gimana sih? Nah kita kalo ngukur tinggi badan kuda Bukan dari kirahan bawah sampe di kuping atau telinga Oke Tapi kita mulainya dari bawah Ujung ke keluar Sampai di kunuk sini biasa kita sebut Oh yang ini? Yes Nah tapi ini mungkin banyak si baik yang belum tau nih mas Kalo misalnya posisi kita yang bener ketika kita bertemu dengan kuda Itu harus kayak gimana sih? Apakah hadir si sebelahnya kah? Depannya kah? Atau kayak gimana? Oke Buat posisi yang paling baik adalah Kita berdiri di sebelah kuda Kamping kuda tidak terlalu ke belakang Tapi karena kaki belakangnya kuda tuh suka iseng dalam tanda kutip Jadi mereka harus dendam Gitu Nah mas kuda itu setiap hari pagi sama sore tuh dirawat Oke Jadi kita harus Gak perlu dimandiin Tapi kita harus sikat-sikatin dia Oh fungsinya itu apa? Supaya kotoran-kotoran yang ada di badan bekas dia tidur Tempat tidurnya serbuk itu Runtuh semua Jadi dia bersih lagi balik ke tanda Oh Mau coba ya? Oh boleh banget Ya Ini di gini aja Yes Yes Nah tadi kan kuda udah kita rawat nih Sekarang kita siapin Kita tolong saddle buat biar siap di riding Oke 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 Nah sekarang kita udah siap nguriding Pertama-tama kita harus pakai perlengkapan dulu Ini ya? Yes Ya jangan lupa di klik Oke Kemudian satu tangan Jadi Mas Aryo naik sini Hmm Kaki kirinya taruh di sini Kaki kirinya taruh di sini Kaki kirinya taruh di sini Badannya leaning Condong ke depan Terus berdiri dengan kaki ini Dorong kakinya ke sebelah dan sampai kena kuda Oke Satu dua Yes Oke Karena berkuda itu manfaatnya untuk memperbaiki tulang belakang juga Oh Yang punya sakit bulimia itu bisa disembuhin Dan berkuda itu adalah spesial Karena bisa digunakan untuk terapi anak-anak berkuda khusus Tapi begitu dari awal Saya udah ada bonding yang cukup deket sama Oriza Jadi sekarang rasanya enak banget Berasa kayak jalan sama temen Nah Satu hal lagi yang bisa kita lihat Jadi ternyata tampilannya tuh Kita bisa ngeliat nih apakah Dia nyaman atau engga Dari kupingnya Kalau misalnya lagi jalan Terus udah gitu keliatan misalnya kupingnya ke depan Itu berarti dia emang nyaman sama kita Tapi kalau misalnya kupingnya ke belakang Konon katanya sih gak nyaman Mudah-mudahan Oriza kupingnya terus ke depan ya Jadi kita bisa jalan-jalan terus sama Oriza Yuk Kita jalan lagi Oke Udah beres Berarti tinggal kita lihat Nadia Bisa gak nih ya Nat Sini Coba Sekarang di run kamu yang naik Oriza Wih gaya banget Jadi kamu juga udah lulus ya Udah dong Udah berhasil ya Mantep Baik nih Orizanya Terima kasih ya Yowes kalo gitu Sekalian pamitan aja Kos lu dong Hebat Oke Mas juga terima kasih Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol ke dalam lagi ya Ini tinggalin aja gak apa-apa yuk Kita ngobrol-ngobrol di dalam Thank you ya Nadia Thank you Oriza Bye